Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan saya Kak Dodo di channel Kak Dodo Mad and Science masih dengan pembahasan tentang Pitagoras ya ini ada sebuah pertanyaan atau soal ya adek-adek sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah ini ada tiang ya kan ini ada tiangnya di tanahnya ya kan ini ada tiangnya seperti ini tutas tali diikatkan pada ujung atas tiang ini diikatkan di sini nanti kemudian dihubungkan pada sebuah patok di tanah ini dihubungkan nah seperti ini nanti membentuk segitiga siku-siku ya ini siku-siku jika panjang tali yang menghubungkan ujung tiang adalah 17 meter panjang talinya 17 meter kemudian jarak patok ke tiang ya patok ke tiangnya 8 meter ini 8 meter maka tinggi tiang adalah nah tinggi tiang ini pakai Pitagoras ya kamu harus ingat ya triple Pitagoras kakak kasih di sini ada tiga ada empat ada lima dimana lima adalah sisi miring yang terpanjang 3 sama 4 adalah sisi siku-sikunya kemudian 5 12 sisi miringnya 13 kemudian 7 24 sisi miringnya 25 kemudian 8 15 17 sisi miringnya adalah 17 nah ini adalah tiper Pitagoras 4 Pitagoras ini yang perlu adik-adik paling ya ini berlaku lipatannya misalnya 3 dilipatkan 2 ya 6 8 10 lipatkan 2 10 24 26 yaudah kita pakai triple Pitagoras nih yang mau dimana 8 ada 17 tingginya pasti berapa 15 ya 15 meter jawabannya ya tanpa menghitung kita bisa ya itu juga bisa sih nanti 17 kuatnya dikurangi 8 kuatnya tuh diakar ya kode ingat ini kita pakai triple Pitagoras oke jawabannya yang yang di tinggi tiangnya adalah 15 meter oke mungkin itu diri kakak jangan lupa kasih komentar di kolom komen jangan lupa subscribe demi perbaikan channel kakak salam sukses bersama kak Dodo ya sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu ketemu aus